Justin Hupner, pemain berdarah Indonesia, yang sempat ramai menjadi bahan perbincangan fans Timnas Indonesia, lantaran dirinya secara terang-terangan ingin membela skuad Timnas Indonesia. Namun, sekian lama Justin Hupner menunggu panggilan dari Timnas Indonesia, dirinya pun tak kunjung dipanggil oleh pihak Timnas Indonesia. Namun, belakangan ini nama pemain keturunan Indonesia itu masuk ke daftar skuad sementara Timnas U19 Belanda. Justin Hupner termasuk dalam 33 pemain yang dipanggil pelatih Timnas U19 Belanda. Pelatih Timnas Belanda U19, Bert Konterman, memanggil 33 pemain untuk seleksi skuad U19 Belanda, yang akan bertanding melawan Italia pada tanggal 6 September mendatang. Dari 33 pemain yang masuk seleksi awal ini, nantinya akan diumumkan skuad final pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 mendatang. Nantinya skuad U19 ini akan bertanding di babak kualifikasi Euro U19 2022. Di babak kualifikasi Euro U19 2022, Belanda U19 akan melawan 3 tim yakni Israel, Cyprus dan Moldova. Laga babak kualifikasi Euro U19 2022 akan mulai dipertandingkan pada November tahun 2021. Justin Hupner sendiri merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Sang ayah asli orang Indonesia, atau lebih tepatnya Jakarta, sementara darah Belanda berasal dari sang ibunda. Beberapa waktu lalu, ia disebut ingin membela Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh akun Instagram, Johnny Van Bekering, meski kemudian akun ini disebut bukan milik ex-pemain Timnas Indonesia tersebut. Justin Hupner, pada musim lalu sempat bermain di tim U18 World Fest, namun sayangnya ia harus menerima hasil pahit. Hal ini lantaran World Fest U18 dikalahkan oleh Manchester City U18 dengan skor telak 41. Bagi Wupner, kekalahan itu menjadi pelajaran berharga baginya. Merupakan pengalaman luar biasa bermain melawan klub sebesar itu, tapi hasilnya memang tidak yang saya harapkan. Saya sendiri bermain buruk, dan begitu pula pemain lain. Kami harus bisa terus mengevaluasi di tiap pertandingan, tutup back keturunan Indonesia tersebut. Terima kasih sudah menonton!